Beliau sudah sempat sampaikan bahwa ada pasien yang masuk kalau tidak salah satu bulan lalu. Beliau sudah angkat tadi dibicara, dirapat tadi. Beliau diangkat catat, beliau masuk dirawat rumah sakit satu bulan lalu. Setelah keluar dari rumah sakit, beliau melupung, yaitu orang tua kami. Bapak Jafar Tamrahan Putangkas, itu Bapak kami. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Kenapa anak-anak yang sampai seperti ini? Orang tua kami masuk di rumah sakit itu dalam keadaan kondisi sakit. Tetapi beliau tidak lumpur. Setelah mengkonsumsi obat dari rumah sakit, setelah disunti, kami pihak warga tidak tahu. Setelah mengkonsumsi itu semua, Bapak kami lumpur total. Beliau tidak bisa bangun dan jalan, beliau tidak bisa makan sendiri. Kami yang punya api, kami yang mau beli minum, buang air besar semua. Kami anak-anak yang urus. Kenapa sampai kami kelihatan rumah sakit, kami ingin pertanyaan, pelayanan seperti apa yang diberikan kepada pasien? Sehingga setelah keluar dari rumah sakit, beliau tiba-tiba akan lumpur. Itu yang kami ingin pertanyaan, kami tidak tahu pihak keluar dari anak-anak kami tidak tahu. Obat yang diberi, suntikan yang diberi, kami tidak tahu. Yang lebih paham hal-hal itu adalah pihak rumah sakit dan rumah terakhir. Terus terang, dikulai hari Senin, kami pihak keluar dari rumah sakit, kami ketemu dengan kepala rumah sakit, dengan Ibu Direktur. Kami minta pertanggung jawaban, kami minta solusi, minta penjelasan. Tetapi tidak ada solusi, penjelasan yang baik diberikan kepada kami pihak keluar. Bahkan kami pihak keluar dari semua lapor ke polisi, dan saya yang paling menjawab. Lapor ke polisi, kami yang memberikan obat kepada orang tua kami. Kami, kami yang memberikan keselobat, suntikan kepada orang tua kami. Kami tidak tahu sampai ke situ. Sekarang kami tahu hanya kami kembali ke pihak rumah sakit. Tolong bagaimana orang tua kami ini sudah lumpur. Tolong. Dan tadi kami kembali lagi ke rumah sakit. Kami kembali lagi ke rumah sakit. Kami ketemu dengan Ibu Lia, dokter Lia itu. Kami berbicara baik. Tetapi ada Ibu dokter yang datang, langsung tunjuk-tunjuk kami. Terus kami sampaikan kepada beliau. Ibu, kami tidak datang membunuh Ibu Lia. Tidak. Walaupun kita tahu orang tua ini dia sesuntik, kasih nunggu. Kami kan tidak datang membunuh dia. Kita hanya minta pertanggung jawaban bagi dia. Bagaimana? Dia bisa isi bantik itu ke bapak kembali jalanan atau tidak? Tapi ada salah satu dokter yang datang, tunjuk kami di dalam muka sedilang. Ada datang menurutkan bapak. Kami datang tuntut, minta pihak rumah sakit tak menjawab. Tapi tidak lihat untuk bunuh dia. Kalau kita lihat untuk bunuh dia, apa? Karena itu masih menurut kita, apa-apa? Dengan suntikan dan obat yang ini sudah terlalu berlebihan dosis. Terus terang, dari kami sampai kembali jalanan, saya tidak mau. Saya tidak mau. Hal-hal yang kita lihat dengan ini, nanti kita sama-sama dicatatkan, kemudian masukkan-masukkan kepadangan-kepadangan dari kandungan daerah yang sangat penting untuk mencari jalan berdua sosial. Rumah sakit kepada keluarga sudah salah, itu satu. Terus begini lagi ya, tolong bapak terus ada diri rumah sakit. Kenapa sampai ketonan bapak? Dokter sampaikan kepada kita bapak, bapak punya tingkat virus itu tinggi. Jadi dorong suntik bapak. Jadi suntik itu, suntik antivirus. Berarti kan itu sudah vaksin. Dalam satu hari bapak pungsi sobat 12 putih. Itu orang tua yang sudah 71 tahun. Dia konsumsi obat 12 putih dalam satu hari. Sampai 14 hari obat siasai dan bapak kelupu. Badan mati sebelah, lidah pede. Hari itu ketonan kompusu mati. Dalam tiga hari bapak peminum itu ada cairan yang diluat dari telinga. Bukan nana, tapi air-air. Jadi air-air perempuan disuruh kastisko bapak minum obat. Tapi keton melawan, keton bilang tidak. Itu karena obat rumah sakit, minum saja. Mungkin dengan minum obat ini dia barat. Ternyata dia minum obat ini terbaknya saling dia lumpuh. Dan dokter rumah gisa sendiri sampaikan bahwa Karena bapak putihkan virus tinggi. Jadi dok suntik bapak antivirus. Berarti kamu faksin bapak. Jom faksin bapak. Suntik orang tua tanpa kesehatan kawan keluarga. Langsung main suntik. Memangnya kamu pilih, kamu pilih, dokter, Tidak, kamu suntik-suntik begitu saja. Sekarang dia lumpuh terus kamu tanggung jawab. Kamu bisa kasih bangun dia jalan. Ya gitu ya, bapak itu disini minta solusi dari bapak. Ada ibu diriku rumah sakit. Bagaimana solusinya. Supaya jangan seperti itu. Bilang, don. Hari ini kamu tersampaikan di dalam ruang. Ketemu tiar ruang. Dia bilang, kamu punya bapak itu harus menginap di 14 hari. Saya bilang, ya dokter. Kalau 14 hari dia supaya tidak semangat. Untung baik, atau tidak. Bagi warga sudah cukup jelas untuk penyampaian. Saya bertanya kepada dekat-dekat. Kenapa kita langsung tidak penjelasan dari diriku rumah. Bagi kita sama-sama cari solusi. Dan sekarang kami ingin kaitan dengan Bapak dan Jawa Bapak Jabar Takamu Tandas ini. Saya berhati-hati. Waktu kami silahkan. Bapak Jabar Takamu Tandas ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.